Halo pemirsa, JPR TV dari Sabang sampai Marokai dari Miangas hingga Pulau Roti. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Youtube. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa Direkturat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo meluncurkan sistem informasi manajemen Pranata Humas yang dikenal dengan sebutan Simponi. Dirjen IKP Usman Kansong mengatakan bahwa upaya ini dilakukan untuk memberikan kemudahan akses dalam layanan pembinaan secara digital kepada para pembangku kepentingan di seluruh Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan efisien untuk mempercepat tugas-tugas pelayanan. Untuk mendukung hal tersebut, Direkturat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo meluncurkan sistem informasi manajemen Pranata Humas yang profesional dan inovatif atau disingkat dengan Simponi pada Kamis 9 Maret 2023. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dalam sambutan yang menyatakan, bahwa upaya ini dilakukan untuk memberikan kemudahan akses dalam layanan pembinaan secara digital, yakni kepada para pembangku kepentingan yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun Simponi ini merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai manajemen sistem informasi terkait jabatan fungsional Pranata Humas pada setiap instansi dan kementerian lembaga. Usman juga mengungkapkan kemudahan yang ditawarkan Simponi adalah terintegrasinya layanan pembinaan jabatan fungsional Pranata Humas ke dalam satu sistem yang sama. Sesuai dengan namanya, Simponi kedepannya diharapkan dapat menghasilkan alur kerja antar lembaga yang harmonis dan terorkestrasi dengan manis, dan mengajak para pembangku kepentingan untuk segera bermigrasi sebelum tahun 2025 mendatang. Layanan Simponi siap untuk diluncurkan hari ini. Dalam kesempatan ini saya juga mengajak ibu bapak dan rekan-rekan dan instansi lain untuk bermigrasi ke dalam Simponi. Kalau bisa disegerakan sebelum 2025, kita sudah menggunakan Simponi secara penuh di setiap instansi pusat dan daerah. Tentu Direkturat TK3P akan membantu migrasi itu. Bapak ibu yang saya banggakan layaknya sebuah perkenalan yang membutuhkan proses. Hari ini proses perkenalan difasilitasi dengan mengenalkan Simponi, termasuk layanan-layanan yang terintegrasi di dalamnya. Ibu bapak akan dikenalkan dengan Simponi, tetapi tidak untuk sekedar tahu melainkan hingga mencoba dan menggunakan langsung layanan ini. Kehadiran Simponi tentu masih membutuhkan banyak pengembangan dan penyempurnaan, apalagi dengan adanya kebijakan dan peraturan baru yang terus bermunculan akibat reformasi birokrasi. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang dapat kita lakukan untuk membangun Simponi adalah dengan bermigrasi di dalamnya. Sementara itu, Pemirsa Menkopol Hukam Mahfud MD mengungkapkan laporan yang diduga pencucian uang senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan sudah menindaklanjuti laporan pusat pelaporan analis dan transaksi keuangan terkait dengan 964 pegawai yang diduga memiliki harta kekayaan tak wajar. Dalam konversi pers Menteri Keuangan dan Menkopol Hukam terkait temuan PPATK di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD menegaskan laporan dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun dari pusat pelaporan dan analis transaksi keuangan di Kementerian Keuangan bukanlah korupsi, melainkan tindak pidana pencucian uang. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan Rp300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi, ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Mahfud meyakini Kementerian Keuangan sudah memiliki mekanisme penanganan sendiri dan telah menjalankannya. Ia pun memuji ketegasan dari Menku Sri Mulyani. Saya merasa gembira, tidak kehilangan, Ibu Sri Mulyani tidak kehilangan ketegasan dan bangunan logika dalam menerangkan sehingga kita semua menjadi paham. Dan ini bagian dari kerja sama saya dan Ibu Sri Mulyani dalam beberapa kasus tertentu, terutama dalam rangka pemberantasan korupsi. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, terdapat 964 pegawai Kementerian Keuangan yang diduga punya harta tidak wajar sejak 2007. Jumlah tersebut merupakan akumulasi yang diidentifikasi Kementerian Keuangan dan Inspektorat Jenderal atau yang diidentifikasi Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan dan telah ditindaklanjuti. Berdasarkan data IJN Kemenku bahwa dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2023, tercatat ada 266 surat dari PPAT ke Kemenku. Agak ini terbagi dalam 185 atas permintaan IJN Kemenku dan 81 inisiatif Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan. Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini. Seluruh surat yang dari PPATK yang dikirim ke kami, baik itu adalah permintaan dari kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK 81, semuanya ditindaklanjuti. 86 surat kami memberikan tindak lanjut dengan melakukan beberapa pengumpulan bukti-bukti tambahan. Ini istilahnya pull bucket, pengumpulan bahan keterangan. Artinya itu informasi belum memadai dan kita terus menambah informasi melalui tindakan dari IJN menambah dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan. Kita telah menindaklanjuti audit investigasi sebanyak 126 kasus dan rekomendasi hukuman disiplin diberikan kepada 352 pegawai. Menku Sri Mulyani menambahkan bahwa Kemenku menggunakan hukuman disiplin yang mengacu kepada Undang-Undang ASN, PP, dan Peraturan Pemerintah ASN, yaitu PP no. 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Selain itu untuk kasus-kasus tertentu yang melewati batas kewenangan Kemenku, pihaknya telah menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Dan ada 16 kasus yang kami melimpahkan ke APH, nanti Pak Mahfud akan menyampaikan. Karena Kementerian Keuangan adalah pendara negara, kami bukan aparat penegak hukum. Jadi dalam hal ini, kalau ada suatu kasus yang menyangkut tindakan hukum, apakah itu kriminal, itulah yang kemudian kita sampaikan kepada APH, apakah itu KPK, apakah kejaksaan, atau kepolisian. Kita bekerjasama dengan ketiga aparat penegak hukum itu untuk menindaklanjuti dalam rangka penegakan hukum. Kementerian Ketenaga Kerjaan menekankan pentingnya perlindungan secara maksimal kepada pekerja migran Indonesia. Melalui tiga program jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja migran Indonesia, Menegar Ida Fauzia berharap dapat memberikan jaminan ketenaga kerjaan yang utuh kepada tenaga kerja migran Indonesia. Kementerian Ketenaga Kerjaan kembali melakukan peningkatan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Kementerian Ketenaga Kerjaan kembali melalui permenakar nomor 4 tahun 2023, Kemenangkan membuat kebijakan baru yakni dengan mengakomodir tiga program jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja migran Indonesia. Ada pun tiga program yang dilakukan peningkatan manfaat tersebut yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Melalui ketiga program ini, Menegar Ida Fauzia berharap dapat memberikan jaminan ketenaga kerjaan yang utuh kepada tenaga kerja migran Indonesia. Selain itu, ada tujuh manfaat baru yang diberikan untuk pekerja migran Indonesia. Manfaat baru tersebut meliputi manfaat perawatan di rumah, manfaat sakit karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja selama di negara penempatan, biaya pergantian alat bantu dengar, biaya penggantian kacamata, santunan karena PHK sepihak, santunan akibat mengalami pemerkosaan, dan santunan karena ditempatkan tidak sesuai perjanjian kerja. Ida Fauzia menjelaskan, meskipun dilakukan peningkatan jaminan sosial bagi tenaga migran Indonesia, namun tidak akan berdampak pada besaran iuran, dengan artian iuran tetap manfaat meningkat. Melalui ketiga program ini, diharapkan PMI bisa mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan yang utuh, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Substansi Permanakar No. 4 Tahun 2023 disusun sesuai dengan kondisi yang sering dihadapi PMI, penyesuaian manfaat dengan PP82 2019, dan mempertimbangkan masukan-masukan dari Kementerian Lembaga Terkait, Organisasi Pemerhati PMI dan Perusahaan Penempatan PMI, serta Stakeholders lainnya. Indonesia menjadi prioritas penambahan kuota jemaah haji pada penyelenggaraan musim haji tahun 2023. Kabar itu disampaikan Menteri Agama Yaakud Holil Qomas dari hasil lawatannya ke Arab Saudi. Menteri Agama Yaakud Holil Qomas dalam keterangan tertulis menyebutkan, bahwa Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabiyah akan memprioritaskan Indonesia untuk mendapat tambahan kuota jemaah calon haji. Pernyataan Menteri Agama Yaakud itu disampaikan saat keduanya menggelar pertemuan membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk terkait penambahan kuota digital. Menteri Agama Yaakud mengatakan untuk tambahan kuota petugas akan difokuskan dalam penguatan layanan jemaah lansia. Pasalnya, dari 203.320 kuota haji reguler, ada lebih dari 64.000 calon haji yang masuk kategori lansia. Menurut Menak, beragam persiapan layanan difokuskan dalam upaya memberikan yang terbaik untuk jemaah, termasuk mereka yang lansia. Adapun terkait tambahan kuota haji, Menteri Agama Yaakud berharap, Menteri Taufik dapat menyampaikan lebih awal, sebab butuh persiapan dalam proses pengisian kuota jemaah, mulai dari penyiapan dokumen, paspor, pemfisaan, serta penyediaan layanan. Hal lain yang dibahas adalah terkait layanan fast track. Tahun ini, fast track akan kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta. Melalui layanan tersebut, proses imigrasi jemaah haji dilakukan sejak di Bandara Indonesia, sehingga jemaah tidak perlu diperiksa paspor dan visa saat tiba di Arab Saudi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!